Yang pertama kata Imam Ghazali Hendaklah orang fakir itu paham harta itu kemana dipungsikan Dan untuk apa diberikan kepadanya Yang kedua Ketika kita mendapatkan sesuatu dari orang lain Diberikan sesuatu oleh orang lain Kata beliau Hendaklah kita berterima kasih kepada orang yang memberi tersebut Bersyukur kepada orang yang memberi sesuatu kepada kita Ini pertama Yang ketiga Memuji pemberian tadi Kemudian Selama Terima kasih kita Doa kita Sanjungan kita kepada pemberi tersebut Tidak mengeluarkan posisinya Sebagai perantara pemberi rezeki Ini hebat sikap Seorang yang menerima pemberian Ketika diberi bapak dan ibu berterima kasih Kepadanya Kata Rasul Orang yang tidak bersyukur kepada manusia Lam yashkurillah Maka dia tidak pandai bersyukur kepada Allah Yang tidak bisa berterima kasih Kepada orang lain Kepada orang lain ketika diberi Maka dia tidak bisa berterima kasih kepada Allah Yang nampak saja Tidak bisa dia berterima kasih Apalagi kepada yang tak nampak Kepada yang nyata saja Dia tidak bisa berterima kasih Apalagi kepada yang tidak nyata Makanya kita sering mendengar Ketika ada orang memberikan sesuatu Terucap Dari lisan orang yang diberi tadi Jazakallahu khairan kefiran Semoga Allah membalasimu Dengan kebaikan yang banyak Terima kasih Dan mendoakan orang yang memberi tadi kepada kita Kan ada pak ya Kalau seseorang menerima zakat Kata Allah Wasalli alaihim Adoakan untuknya Berikan doa untuknya Ketika kita menerima zakat Atau panitia zakat Menerima orang yang membayar zakat kepadanya Maka kita membaca doa Allahumma salli ala Ya Allah Berilah salawat Rahmat Keampunan Keatas Ala ali fulan Keluarga fulan yang sudah Membayarkan zakat tersebut Didoakan Waya da'uwa lahu Didoakan Kalau sadaqah biasa dibaca Ajarakallahu fima a'taita Wabarakallahu fima abaqaita Semoga Allah memberikan pahala Atas apa yang sudah kamu berikan Dan semoga Allah mengekalkan Memberikan berkah Atas sisa harta yang belum Kita sedakohkan Atau yang tidak kita sedakohkan Ini kan mendoakan Sehingga orang yang memberi tadi Merasa senang Merasa bahagia Dia merasa memberikan sesuatu yang menerima berterima kasih kepadanya Mendoakannya Sehingga tampaklah rasa lapang dada dari orang yang menerima pemberian tersebut Walaupun Kalau ikhlas pak ya Mau terima kasih atau tidak Itu tidak jadi masalah baginya Ada kondisi orang tertentu pak Kalau dia memberi Mau ada ucapan terima kasih Mau tidak ada ucapan terima kasih Yang penting Sudah diberi Tidak diingat lagi Pahalanya sudah sampai kepadanya Dan di akhirat nanti dia akan mendapatkan Keberuntungan yang besar Di sisi Allah subhanahu wa ta'ala Mendoakannya Memujinya Memuji pemberian tadi Nah cuma masalah pujian ini pak Dalam Islam Itu tidak boleh berlebih-lebihan Di hadapan orang yang memberi Tapi kalau di belakang orang yang memberi Selama pujian itu benar Jujur Inilah yang cerita pak Sekarang pujian di hadapan orang Dalam Sebuah Riwayat disebutkan Nabi memerintahkan untuk Melemparkan pasir Kemuka orang yang suka Memuji orang lain Berlebih-lebihan Mengangkatnya berlebih-lebihan Yang dikhawatirkan Orang yang disanjung tadi Dengan sanjungan yang berlebih-lebihan Akan menimbulkan Menimbulkan sikap Sombong dan ujung Nah ini tidak boleh Tapi kalau kita memuji Sekedar pujian Tanda kita berterima kasih Kepadanya Ini sesuatu yang Para ulama Masih membenarkan Tindakan 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 tersebut Nah gitu Jadi Dan kemudian Selama yang kita lakukan itu Tidak Merubah Keyakinan Orang yang berterima kasih Orang yang Berdoa Dan orang yang memuji Bahwasannya Orang kaya Yang memberikan sesuatu Kepada orang miskin Atau orang lain Yang memberikan sesuatu Kepada kita Itu Statusnya Hanya perantara saja Artinya Yang memberi rezeki Itu Allah Yang memberi itu Cuma Sarana saja Allah ingin memberi rezeki Kepada si fulan Melalui tangan si A Apa ya A ini statusnya Bukan pemberi rezeki Bukan pemberi ni'mat Tapi hanya Sarana Yang dijadikan Allah Sehingga Si fulan tadi Mendapatkan ni'mat tertentu Dari Allah Subhanahu wa ta'ala Ketika kita Bapak ibu yang terahmati Allah Memuji yang memberi Berterima kasih Kepada yang memberi Yang kita ucapkan Adalah Allah Yang kita Ucapkan adalah Sesuatu yang Semua itu Terkait dengan Allah Sehingga kita mengatakan Jazakallahu Khairan kathiran Semoga Allah Membalasmu Dengan Kebaikan yang banyak Allah Yang Diingat itu Allah Semoga Allah Memberikan Pahala Atas apa yang sudah Kamu Berikan kepada saya Kan Allah Ini sikap yang bagus Jadi Ketika diberi Yang diingat Allah Yang dipuji Allah Sehingga kita Hanya meyakini Menganggap Yang memberi itu Cuma sarana Ketika sarana Posisinya Hanya Mengantarkan Rezeki dari Allah Kepada Hamba Allah Tersebut Nah ini Kewajiban yang Tugas yang kedua Wamin tamami syukri Kata Imam Ghazali Di antara Bagian dari Sempurnanya Rasa Terima kasih Orang lain Ketika diberikan Sesuatu Terima kasih Terima kasih Terima kasih